selamat pagi teman-teman ini ada kedatangan motor bit injeksi ya bitstreet ini keluhannya kendalanya yaitu di bagian ini teman-teman rembes oli ya bocor gardannya ya ini rembes oli teman-teman ada tes Neni penyakit langganan bit injeksi ya tapi kalau bitcarbunda enggak seperti ini teman-teman jarang sekali yang bocor seperti ini ini yang pasti silnya tapi biasanya asnya juga kena teman-teman makanya kita lihat di bagian reda belakang juga kocaknya teman-teman ini otomatis beriknya ya teman-teman tapi nanti kita coba mau akali di bagian silnya ini ya kalau sini pasti diganti cuman asnya luka ya di bagian asnya itu nanti kita akali temen-temen karena dana ini dananya minim ya diganti ya mahal kalau yang lori paling sekarang 300an tapi belum ada dana sambil tunggu dana ini diakalin dulu temen-temen tapi berinya enggak papa loh ini berinya enggak ikut kocak yang koca itu asnya walan kocak as antara beringnya ya bukan beringnya yang kocak nah nah nih seperti ini kolinin tep-bos gelas gini ol ini nah ini teman-teman setelah dibongkar ya yang menyebabkan hasil gampang bocor adalah disini nih benar dugaan saya ya nih bagian sini sudah luka ya ini tergoresil motor belum lama loh dibanding dengan bitcarbu ya masih tuaan bitcarbu tapi kualitas masih bagus bitcarbu teman-teman padahal ini keluaran sama-sama honda teman-teman ya kalau bitcarbu itu juara sekali saya menangani kasus seperti ini teman-teman kasus bocor ini jarang sekali kalau bit inyeksi ini sering sekali teman-teman olah okeh motor yang tertangani seperti ini terus solusinya gimana solusinya ya diganti teman-teman harusnya ya tapi di akal juga bisa tergantung orangnya ada dana apa enggak Nah itu kalau ada dana ya diganti bagusnya yang original teman-teman ya itu harganya kisaran sekitaran tiga ratusan kayaknya ya yang original kalau belum ada dana ya di akal bisa cuman Kak untuk keawetan untuk jangka waktu berapa bulan yang masih sanggup nah itu yang baru aja seperti ini aja gampang rusak ya apalagi cuman di akal-akal teman-teman saya kan cuman membantu ya kalau sudah ada dana yang monggo diganti teman-teman Nah itu secara akalnya gimana kita pakai link Korea teman-teman nanti ada praktiknya ya pokoknya disimak baik-baik caranya gimana ingin belajar bareng-bareng monggo disimak ya terus untuk bagian sini nanti kita coba cek dimasukkan bearing yang baru ya masih sepan apa enggak tadi emang agak sedikit gendor untuk bautnya ya di lepas mudah sekali kalau as ini ini sebenarnya enggak bisa gendor sendiri kalau tidak ada masalah di bagian sini kalau disini koca otomatis dia akan mode temen bautnya dia akan kedorong keluar lama-lama di bagian suri ini akan habis karena dia kocak teman-teman jangka waktu yang lama ya dia akan kocak terus dan mengakibatkan suri ini akan habis karena rodanya kocak tokotok tokotok terus ganti peleng duit okeh lumayan bagian baut ini ini nggak mungkin bisa keluar kalau tidak ada masalah di bagian bering-beringnya bagian asasnya ini teman-teman Nah lanjut kita pengakalan di bagian asrodanya teman-teman ya kita menggunakan lem Cina seperti ini ya lem Korea kemudian kita teteskan di bagian yang luka ya teman-teman seperti ini nah Ben masuk meresap dalam yo nutupi bagian yang luka ini seperti ini terus biarkan biar kering dulu ya agak keras ya kemudian kita tambah lagi retestin lagi Benz tebel teman-teman nanti tinggal kita amplas ya Benroto teman-teman nah seperti ini ini setelah kering kemudian kita amplas ya nggak akan dengan cara kita pasang seperti ini ya ini kan masih posisi kasar masih tebel ya lemnya dan kita ratakan lagi ini kita ratakan lagi ya dengan cara kita tekan di sini biar nggak ucil temen-temen nanti ketika memutar ya 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 nah hasilnya seperti ini teman-teman ya 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 hasilnya akan seperti ini jadi halus kembali ya eh ketika kita raba mengkap memakai kuku seperti ini sudah tidak ada lubang eh sudah halus rata ya berarti proses ini sudah selesai teman-teman jadi lubang ini sudah tertutup dengan lem tadi teman-teman eh ketika sil mengenai bagian sini ini sudah rata teman-teman sil sudah merekat ya dan ini sudah rata teman-teman siap dipasang teman-teman jadi halus ya Nah seperti itu caranya ya terus untuk hari ini teman-temannya ini yang lama jangan coba kita pasang di sini sudah longgar sekali ini masih orinya ini belum nanti bagian sini sudah aus toh kelihatan kan nih tuh masuk sudah aus nih bagian sini eh itu kocak banget kocak banget oke coba kita pasang yang baru tes kita menggunakan original ya Honda Genuine Pratt nih kita pasang yang baru coba nah disini sepan teman-teman nih sepan sekali nggak ada eh kocaknya sama sekali ya oke ini berarti di bagian asnya masih bagus lanjut kita pasang ya sampai mentok-tok ya sampai mentok ke dalam original teman-teman kita pakai original aja ya jengis pasti-pasti aja kalau original itu ada stempadnya langsung ya ada gemuknya langsung di dalam sini nih cara pasang ini teman-teman nah di bagian yang ini ini di bagian dalam seperti ini nih seperti ini ya untuk pemasangan dipreskan teman-teman ya jangan sampai masuk ini kan ada lubang tuh ini dalam ini dipereskan sini ya jangan sampai ke daleman ya kejeron di sini soalnya ada pembuangan di bagian dalam sini teman-teman di bagian dalam sini tengah-tengah sini ada pembuangan keluar ya oli garden jadi ketika silbocor ini akan masuk ke dalam sana tengah-tengah situ keluar dari sini makanya dikasih lubang di bagian situ kalau nggak ada lubangnya kalau ini rumus tekan kampas-kampas teman-teman makanya dikasih lubang seperti itu ya 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 ini bos itu muter-muter gak agak rempesan sama sekali aman pokoknya gak ada rempesan flash disini hujan teman-teman jadi gak bisa jauh-jauh ya ya mudah-mudahan awet lah kanggu-kanggu setahun atau perang tahun mudah-mudahan ya jadi seperti itu ya tutorialnya ya teman-teman semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like comment dan share terima kasih sudah menonton